Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mau bertanya Saya kemarin Dari Surabaya Dalam keadaan musyafir Ketika Saya melaksanakan Sholat duhur Saya gak tahu bahwa dia itu Melaksanakan Apa itu Ini sholat kosor Begitu Saya kan rok Baru sekali Dia udah salam Terus saya teruskan Sampai 4 rokaat Itu bagaimana Ustaz? Oh imamnya kosor, makmumnya gak? Iya Saya gak tahu bahwa itu kosor Berarti bapaknya gak kosor Kalau tahu kan saya juga kosor Kita gak tahu Ketika sholat duhur Saya gak tahu dia itu Rombongannya itu melaksanakan kosor Saya sholat duhur Empat rokaat Empat rokaat Begitu dia dua rokaat salam Saya jadi Kaget Kaget Bingung Ini bagaimana Ustaz itu? Solusinya itu Terima kasih Kalau tadi Saratnya seorang yang kosor Tidak boleh makmum kepada orang yang tidak kosor Tetapi Seorang yang tidak kosor Itu boleh makmum kepada yang kosor Dan ini sepakat ulama sepakat bahwasannya dia boleh Melakukan hal itu Kenapa? Karena Ya sama-sama sholat duhur Sama-sama sholat wajib Itu ya Meskipun yang satu kosor Yang satu tidak Itu semua ulama sepakat boleh Kalau sama-sama wajib Dan sama-sama sholat duhur Tapi nanti ulama yang berbeda pendapat itu Ketika berjamaah Yang satu sholat sunnah Yang satu sholat wajib Jadi bapak Salah makmum sama orang yang mbak dia Nah itu kalau di dalam madhab syafi'i Itu sah Boleh Jadi imamnya sholat sunnah Kitanya sholat fardu Boleh Tapi kalau di dalam madhab syafi'i Itu tidak diperbolehkan Untuk berjamaah dengan Orang yang lain sholatnya Sama-sama fardu mungkin Tapi yang satu adalah sholat Apa sih namanya Jumat Yang satu sholat duhur Gak bisa Atau yang satu sholat asar Yang satu sholat duhur Itu juga tidak diperbolehkan Harus sholatnya sama Dan juga hukumnya Sama Jadi boleh ya Jadi boleh imamnya kosor Kitanya malah gak kosor Boleh Sepakat para ulama